Para guru kelompok bermain Taman Kanak-Kanak, Taman Pendidikan Al-Quran, hingga Guru Raudatul Atfal, kami sepagi ikuti workshop merancang permainan anak usia dini yang berlangsung di lapangan basket Bur'an Warantau Kabupaten Tapin. Workshop yang diadakan oleh Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kabupaten Tapin ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik dalam berkreasi menciptakan permainan anak usia dini. Adapun dalam merancang permainan anak usia dini, para peserta memanfaatkan barang bekas yang ramah lingkungan dan tentunya hemat. Ibu ini apa Himpau D, Kabupaten Tapin laksanakan kegiatan apa pada hari ini? Hari ini kami melaksanakan workshop dengan tema merancang permainan untuk anak usia dini. Ini siapa aja yang diundang pada hari ini? Kegiatan workshop ini yang kami undang adalah, terutama yang pertama dulu jelas anggota Himpau D yang terdiri dari Guru KB, TPA, dan selain itu juga kami mengundang dari Guru Tawan Kanak-Kanak dan Guru Raudatul Atfal. Itu sekabupaten Tapin? Sekabupaten Tapin. Ini kalau beritahu tujuannya untuk apa ini? Tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidik dalam hal kreativitas. Karena selama ini mungkin kekurangan informasi bagaimana merancang permainan untuk anak-anak usia dini. Kalau boleh tahu permainan usia dini ini seperti apa? Ya, permainan usia dini dalam hal ini mungkin untuk ini kita merancang permainan dari bahan bekas, Pak. Ya, dari bahan bekas. Karena mungkin kalau untuk permainan yang ada mungkin mahal ya bagi lembaga-lembaga kaut tertentu untuk membeli, maka kita bisa memanfaatkan barang bekas untuk duit tadi. Ini pelaksanaannya berapa hari ini, Pak? Ya, pelaksanaannya cuma hari ini, satu hari. Dalam workshop ini pihak penyelenggara juga menghadirkan narasumber yakni Raudatul Adawiyah untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang merancang permainan untuk anak usia dini. Kedepannya pun diharapkan para pendidik anak usia dini di Tapin semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan permainan bagi anak didiknya. Saidi, Tapin TV melaporkan.